Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Long Time Entertainment Sesuai permintaan teman-teman Bagaimana cara merakitnya Nah ini ada Rangkaiannya ya Rangkaiannya drivernya Sebelum masuk ke MOSFET kan masuk ke sini dulu Jadi yang sesuai Saya bilang kemarin Yang Resistor 5K6 Di seri sama 2K2 itu Di seri Kalau tidak di seri Kalau langsung dimasukkan ke MOSFET ini MOSFETnya cepat jebol ya Karena terlalu tinggi Voltasenya Nah Jadi Cara merangkainya gini Nah ini Ini drivernya Drivernya ngambil di Kaki ini Kaki emitter yang Nomor 2 ini Satu dua Kaki emitternya Dan sebelum ke resistor ini Antara resistor sama kaki emitternya Transistor ini Nah ini untuk Ke Gate MOSFET ini Nah ini Untuk ke Gate MOSFET langsung Dan Kabel Yang berwarna Gelap ini Kabel Min Dan ini Kabel Plus Untuk input Aki plus Ini untuk input Aki min Cara merakitnya Bagaimana Nah ini ada MOSFET Nah MOSFETnya Ada dua biji ini MOSFETnya Ada dua biji Ini Ini kaki Source Yang tengah kaki Drain Yang ini kaki Gate Cara merangkainya Seperti itu Ini Cara merangkainya Saya Tentang dulu Sendara Nah saya tunjuk Pakai ini aja Jadi Ini Kaki Yang sebelah sini Kaki Source Yang tengah kaki Drain Yang sebelah sini Kaki Gate Jangan kebalik Semua MOSFET Posisinya gitu Ini Source Drain Gate Jadi Driver Dari Driver ini Yang Kabel gate Ini Masuknya Kesini Yang Kabel Yang Drivernya Masuk ke Gate Sini Jangan Ditaruh Sini Atau Sini Ditaruh Disini Yang Gate Sini Drivernya Itu Lalu Lalu Main Ini Kabel Main Ini Langsung Keaki Dan Ini Juga Langsung Keaki Jadi Cara Instalasinya Untuk Gabung Bagaimana Ini Saya Perlihatkan Caranya Jadi Untuk Kaki Drain Masuk Kesini Masuk Ke Kabel Kabel Sini Kabel Primer Nah Sudah Saya Solder Masuk Ke Kabel Primer Ya Tidak Mau Fokus Nah Masuk Ke Kabel Primer Yang Kaki Tengah Ini Saya Solder Kabel Primer Dan Sekarang Ini Yang Di Deriver Ini Masuk Langsung Ke Gate Sini Ya Gate Sorry Ini Saya Perbaiki Dulu Jangan Sampai Ada Yang Nyinggol Ini Kalau Ada Yang Nyinggol Nanti Mbak Dos Ini Masuk Saya Lupa Ada Yang Nyinggol Mas Blue Bahaya Itu Kalau Ketahuan Nah Jadi Ini Langsung Masuk Ke Gate Yang Driver Driver Dari Ini Nah Masuknya Ke Gate Sini Langsung Dimasukkan Ke Gate Dan Kabel Plus Ini Masuk Kesini Yang Primer Ujung Kutub Primer Yang Sini Digabung Disini Nanti Soalnya Ini Input Aki Masuknya Kesini Juga Nah Digabung Begini Lalu Yang Kabel Min Masuknya Ke Sourcenya Ini Sourcenya MOSFET Ini Digabung Di Sourcenya MOSFET Ini Nah Kabel Min Ini Digabung Di Sourcenya MOSFET Ini Dan Kaki Tengah MOSFET Ditaruh Di Kutub P Primer Ya Di Kabel Primer Ini Primer 1 Ini Primer 2 Ditaruh Di Kawat Imel P2 Atau P1 Bolak Balik Sebenarnya Sama Saja Lalu Yang Kaki Yang Sebelah Sini Di 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 Beri Driver Kaki Gate Ini Langsung Masuk Ke Driver Driver Rangkaian Ini Yang Di Kaki Kakinya Transistor MGE 13 001 Ini Yang Kaki Yang 12 Ini Transistor Kedua Ini Kalau Dari Sini 12 Kalau Dari Sini 123 Kaki Emitter Kaki Emitter Antara Resistor Sama Transistor Di Kaki Emitter Ini Untuk Driver Ini Sudah Kepasang Berarti Sudah Siap Di Tes Siap Di Tes Sekarang Saya Colokkan Aki Dulu Saya Set Akin Dulu Nah Ini Ada Aki 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 Apinya Dari Aki Langsung Saya Adu Adu Langsung Jebret Jebret Ini Langsung Dari Aki Kenceng Akinya Ntar Aki Saya Rusak Nah Ini Langsung Masuk Kesini Langsung Lengket Kan Aki Saya Aki Aki Saya Langsung Lengket Ini Gara Gara Di Adu Nah Ini Langsung Ditaruh Disini Aki Plus Minus Ini Minusnya Ditaruh Disini Di Kabel Yang Gelap Ini Kan Sudah Gabung Nah Ini Sudah Digabung Disini Dan Ini Minusnya Sudah Digabung Sama Sourcenya MOSFET Jadi Ini Tinggal Tancap Jadi Ini Sebenarnya Sudah Hidup Karena Ini Kan Tidak Ada Besinya Harus Diberi Besi Baru Bisa Terdengar Suaranya Sebentar Saya Carikan Besi Nah Tutup Kaleng Saja Saya Taruh Ditutup Kaleng Saja Biar Kedengeran Suaranya Kalau Tidak Ditaruh Di Besi Tidak Kedengeran Suaranya Saya Taruh Di Kaleng Saja Langsung Saya Tes Nah Suaranya Gampang Sekali Instalasinya Ini Kalau Tidak Diberi Seng Seng Begini Tidak Kedengeran Karena Ini Gulungan Punya Platina Asli Kalau Pakai Platina Yang Bunyi Platinanya Ini Kan Jadi Trafo Tidak Bisa Bunyi Karena Tidak Platinanya Tapi Walaupun Tidak Bunyi Tapi Tenaganya Lumayan Ini Tenaganya Lumayan Ini Walaupun Tanpa Bunyi Bunyi Sekarang Kita Tes Adu Di Adu Ke Ini Kaki Drain Drain Dari MOSFET Kita Adu Lihat Hasilnya Ketika Dian Adu Ke Drain MOSFET Nah Seperti Itu Kita Dulu Ada Yang Tidak Beres Mas Mas Masalahnya Tidak Kedengeran Suaranya Mas Bro Jadi Ragu Saya Tidak Kedengeran Jadi Bingung Saya Harusnya Harusnya Keras Ya Ini Ada Ada Yang Nggak Nempel Sepertinya Ada Ada Yang Nggak Nempel Mungkin Salah Salah Mas Bro Harusnya Disini Saya Ngaduk Nggak Ngaduk Nya Di Aki Plus Ini Nah Kelihatan Kelihatan Apa Itunya Kan Kalau Nggak Dites Pakai Lampu Saja Saya Ambilkan Lampunya Tunggu Masalahnya Ngeri Saya Ngetes Gitu Takut Kesenggol Mosfet Itu Kesenggol Dikit Membeledus Dia Ngeri Saya Kalau Mosfet Disambar Sambar Takutnya Lupa Lupa Langsung Jebles Masalah Lupa Dijamin Langsung Jebles Salah Senggol Kacau Jadinya Nah Ini Saya Install Dulu Akhirnya Saya Coba Dulu Lampunya Nyala Atau Nggak Senggol 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 Ternyata Ternyata Gulungan Ini Nggak Cok Ada Yang Bermasalah Ini Gulungan Ini Bermasalah Gulungan Satu Satu Gulungan Satu Listrik Listriknya Ngal Disini Nah Ini Gulungannya Seperti Tadi Jadi Drain Ditempelkan Kesini Kutub Di P1 Atau P2 Bulat Balik Sama Di Kawat E-mail P1 Atau P2 Sama Aja Terus Yang Gate Mosfet Di Jumper Ke Ini Dari Driver Sini Driver Sini Lalu Yang Posisi Sebelah Sini Ini Yang Kabel Gelap Ini Masuk Ke Sourcenya Sourcenya Dari Mosfet Digabung Ke Source Mosfet Yang Kabel Minus Input Minus Aki Ini Plus Digabung Ke P2 Atau P1 Yang Ujung Yang Sini Kalau Sistem Platina Sudah Tahulah Kayak Sistem Platina Ini Yang Kabel Kabel Plus Digabung Disini Jadi Seperti Ini Digabung Yang Yang Minus Sudah Gabung Sama Yang Sourcenya Dari Mosfet Dan Kaki Tengah Mosfet Masuk Ke P2 Sini Kalau Sari Sini P1 Berarti Ini P2 Nah Kawat Himal Ditaruh Di Drain Mosfet Yang P2 Kalau Ini P1 Sama Rema Gitu Digabung Jadi Input Akinya Ini Digabung Sekalian Jadi Kalau Ini Nggak Input Aki Berarti Ini Nggak Hidup Ini Kan Butuh Supply Aki Juga Ini Langkaian Ini Nah Ini Udah Jadi Tinggal Tes Langsung Lagi Nah Udah Hidup Lalu Ini Lampu Langsung Dites Seperti Kemarin Lampu Langsung Dites Lampu nah ini ketemu di kaki ditaruh di ujung sini juga masalah di kepalanya mosfet ini sama saja itu sama dengan kaki tengah itu sebenarnya kita tes lampunya nah lampunya nyala ya saya matikan dulu nah lampunya nyala ya lumayan 500 watt nyalanya memang gak begitu terang tapi lumayan itu dan mosfet pun dingin gak panas sama sekali tanpa pendingin lagi ngetesnya tanpa pendingin ya nah jadi saya jelaskan satu persatu satu persatu cara instalasinya untuk pemula biar gak bingung nah saya copotin satu-satu saya copotin biar kelihatan kalau mumpel gitu kan gak kelihatan nih biar kelihatan gimana nah saya jelaskan satu-satu nah jadi seperti ini ini rangkaian drivernya seantainya anda sudah merakit nah ini masuk ke gate-nya mosfet ya kabel ini ke gate mosfet nah ini dia kabelnya nyambung ini ke gate mosfet lalu yang kutub positif yang kutub positif ini masuk ke P1 gitu saya anggap saja P1 apa P2 gitu masuk ke P2 nah ini masuk ke P2 digabung ke P2 dari lilitan ya terus ini masuk ke yang main main-nya dari ini masuk ke source-nya 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 mosfet-nya digabung ke source-nya mosfet yang ini seperti ini digabung ke source-nya mosfet kaki yang paling sebelah kanannya kaki yang sebelah sini gak kelihatan nah ini kaki yang sebelah sini jadi minus-nya input-nya dari sini yang kabel main digabung ke source-nya mosfet sini dan kaki tengah mosfet ditaruh di P1 ya dan gate-nya kena ke sini nah kan masuk untuk dari sini yang yang ke gate itu ada tulisannya kan skemanya saya perjelas dari skemanya biar jelas biar jelas tunggu bentar sabar nah ini gate ini ya yang ini gate ini ke gate ini nah ini untuk ke gate nya mosfet ini rangkaian ini ini rangkaiannya sekali yang di screenshot saja ini ke gate mosfet ya lalu yang sini plus ini ya kan plus ini digabung ke P2 dan lelitan P2 dan ini di yang min-nya ini rangkaian ini kan input aki min ini digabung ke source-nya mosfet source-nya ya source mosfet jadi setelah digabung semua tinggal input-nya aki tinggal ditaruh di sini sama di sini gampang jadi itu kan sudah gabung semua tinggal aki ditempel ke sini lalu yang minus tempel ke sini itu sudah gabung semua karena mosfet itu kaki tengahnya sudah ditempel ke P1 yang drain nya mosfet itu kira-kira kurang jelas tidak menjelaskannya kadang kok koknya intinya ini mosfet ini kaki tengahnya kan sudah kena kabel sini kabel email yang P1 ini kaki tengah mosfet dan gate-nya ini gate-nya mosfet ini dapat dari sini ditempel dari sini terus yang kaki yang sebelah kanan sini yang source-nya itu kaki source itu digabung sama minus-nya ini minus dari rangkaian ini setelah digabung yang kaki plus kaki plus-nya rangkaian ini digabung ke sini nah ini gabung kan ini digabung ke P2 sini digabung ke P2 gampang kan hanya seperti itu yang plus-nya dari rangkaian ini digabung ke P2 dan P1 masuk ke kaki drain-nya mosfet kaki tengah-nya mosfet drain-mosfet lalu gate-nya mosfet dapat dari sini dapat dari driver dari sini ini posisinya ini kaki transistor yang kedua dari sini satu dua kaki transistor yang kedua yang emitter ya yang emitter seperti ini sebelah sini kan emitter ke gate dan ini main-nya ini masuk ke short-nya mosfet ya kalau yang ini masuk ke lilitan P1 eh P2 yang plus yang plus ini masuk ke lilitan P2 dan kaki tengah mosfet masuk ke P1 jelas ya kira-kira sudah jelas lah masa tidak jelas-jelas seperti itu ya instalasinya sebenarnya gampang sekali karena anda belum terbiasa mungkin belum terbiasa coba anda berlatih setiap hari mengenali komponen-komponen kalau sudah biasa pasti gampang mengerti dijelaskan seperti itu biasanya langsung menyerap kalau sudah biasa cepat tanggapnya karena sudah terbiasa kita tes lagi ini kalau tidak saya kasih seng ini saya kasih seng kedap suara ini saya tes tanpa suara ini sekarang saya tes saya tes tanpa dikasih seng apakah ada ada suaranya yang dipastikan yang tidak ada dipastikan tidak ada suaranya ini input input akinya ini sangat aman ya muswetnya tidak gampang jepluk ini tidak ada suaranya saya pasang lihat lihat saja lampunya ya lampunya lihat kelihatan tidak saya meragukan masalah ini tidak ada suaranya tidak tahu tidak tahu bunyi atau tidak meragukan kalau tidak ada suaranya saya penerim dulu kayaknya ada yang copot penting kalau tidak ada suaranya bingung saya tidak ada suaranya tapi nyala tidak ada suara sama sekali kalau di beriseng baru ada suaranya ya di beriseng baru ada suaranya kalau sengnya dibuang tidak ada suaranya suaranya tidak ada kalau sengnya dibuang ya kedap suara sekali ini kalau sengnya dibuang tidak ada suaranya sama sekali giliran kesenggol kesetrum kita kitanya tahu-tahu kaget kesetrum instalasinya semoga paham ya ini kalau menjelaskan lagi pakai rangkaian lagi sama ujung-ujungnya saya nulis kayak gini lagi gitu nah skemanya hanya seperti ini ini masuk ke gate mosfet ke kaki sebelah kiri seandainya ini saya jelaskan seandainya ini anggap saja ini mosfet ini ya jadi eh ini ya ini ini jangan dilihatin tulisannya nah gini jadi seandainya ini mosfet ini gate drain ini source jadi yang lilitan P tengah ini masuk ke P1 P1 lilitan lalu sini input akimin terus yang sini dijemper dari gate yang sini dijemper dari sini mungkin ada tulisannya ke gate ini dimasukkan ke sini gate mosfet ini ini anggap saja mosfet hanya seperti itu dan input akimin akan dari sini sama input rangkaian ini karena main juga digabung ke sini digabung ini ini sudah digabung ini input minus dan input plus nya ini sudah digabung ke P2 sini ini plus nya jadi ini digabung ke P2 sekalian masuk input ak seperti itu gampang sekali yang main ini masuk ke sini langsung nyala lampunya kan walaupun nyalanya cuma drip jangan salah ini ikan lumpuh ini sayangnya saya lampu 500 watt karena mosfetnya juga cuma 2 ini sekitaran sekitaran 200 watt ini output nya jadi kalau dikasih 500 watt ya ngeden output nya kisaran 200 watt ini kalau dikasih lampu yang 100 watt dijamin nyala terang sekali terang ini kan 500 watt ya agak berat karena emang ini kekuatannya cuma sekitar 200 watt atau 150 watt ini IRFZ444 itu satu mosfet kekuatannya cuma 80 watt atau 60 watt sekitar itu berarti kalau 2 biji 120 watt 120 watt ngangkat 500 watt ya ngeden ya drip wajar tapi mosfetnya gak panas itu udah luar biasa penjelasannya seperti itu semoga bermanfaat apa kurang jelas kalau kurang jelas saya jelaskan lagi di video selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati